walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada al-ustaz fatahi lujain ya tahir mudah-mudahan Allah membalasnya dengan beribu-ribu kebaikan baiklah acara sing seterase ngih kuniku sambutan dan pengasuh pondok pesanren Madarijul Alum dan majlis ta'lim Madarijul Alum kepada Shaykhun al-Karim ad-da'i ilallah al-ustaz mujtahid jazuli kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kurang baterai jawab daun salam daun jati sing jawab salam mudah-mudahan banyak rezeki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahilladzi arshadana ila ta'atih wajazzarana an ma'asyati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wa walidihi wa nasi ajba'in assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adratil mukarramin para kesepuhan para asatid yang sangat kami muliakan khususan sohibil fadilah syekhina al-mukarram gus ustad kang fathil ujaini tohir kita doakan bersama mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan panjang umur amin sehat walafiat diberikan keberkahan diberikan ilmu yang manfaat serta selamat dunia dan akhirat amin ya rabbal ibu-ibu sedantan waw sing mimpin doa anika niku pecile guru kula sing pelamunan nyeh tipu ni uneng beliau niku putra dari abuya kia haji lujaini upohir sewaktu sekolah ni pelamunan niku maler umure di bawah kula tapi ilmunya jauh dibanding kula buyah dikitif uneng-uneng sekedar pengetahuan saja buat kita kemudian yang kami hormati juga apatur pemerintah bapak RT bapak RW bapak Lurah mungkin atau yang mewakili bapak ibu kaum muslimin wal muslimat sing mudah-mudahan sedantan dan untuk rahmat dan maghfirah saking Allah subhanahu wa ta'ala hamdan wa syukram nillah puji syukur malah sama-sama kita penjatkan kepada Allah terutama nimad sehat sehingga pada kesempatan hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia dalam rangka peringatan maulidur rasul maulid nabi besar muhammad tahun 1444 di majlis ta'lim pondok pesantren madari junglung pematang masjid puniki yang kesekian kalinya solat masalam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita nabi besar muhammad mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafatnya di hari kiamat amin ya rabbal alamin bapak ibu sedantan tidak banyak yang akan saya sampaikan mengingat waktu ya jam 11 atau setengah rolas maksimal acara harus sudah selesai karena memang prasmanan sampun siap terutama kangen bapak-bapak dan ibu-ibu yang keluar daripada pematang tentunya lamun ceramai bakal ibu ningali prasmanan jadi singkat mungkin sejam ceramai mungkin yang pertama saya selaku sohibul majlis tuan rumah pertama mengucapkan ribuan terima kasih maring ibu-ibu sing sampun kompak ngewentenakan maulidan pun ibu-ibu ikhlas boten nyumbang ibu joktor rogora boten yah ikhlas ridhal lillahi ta'ala ulang nega ini masya Allah saking bangga maring ibu-ibu masya Allah pengen mulutan untuk konten ini pak guru ketika pausat pidato ada ayam yang lewat judulnya di konten di youtube sampai pun di kan ucapan terima kasih sing kuata maring ibu-ibu sing sampun kompak katakanlah menjadi motivator penyelenggara utama perayaan maulid di majlis pun tiap tahun mudah-mudahan boten bosen-bosen sedanten mudah-mudahan sedanten di aku umatnya rasulullah sallallahu alaihi selamat Kita-kita tidak punya amal, kita-kita tidak punya ilmu, mungkin pengakuan kita cinta kepada Rasulullah SAW dengan merayakan maulid. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang lebih meningkat lagi. Amin ya Rabbal. Alamin. Terus yang selanjutnya ayam maning. Ada iklannya ya. Ini tekan-te ngomongnya caka-cakan saudara ayamku ya. Yang kedua tentunya kami sebagai Tuhan rumah meminta maaf yang sebesar-besarnya karena memang situasi dan kondisinya tempatnya begitu luas. Panas, sumpah mungkin, tapi tidak mengurangi rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan ucapan terima kasih juga kepada Bapak-Bapak tamundangan sedantan. Yang ayun hadir di tempat pun ini. Mudah-mudahan sedantannya yang sampun membantu. Sedantannya saya tidak bisa membalas kecuali balasannya kita serahkan kepada Allah SWT. Dan yang terakhir mungkin nanti ada urayan hikmah tentang maulid Nabi yang akan disampaikan oleh Ustaz Hudallah. Ini perlu diperkenalkan ibu. Ini rencangkula yang jadab jamiah dari Banten. Beliau disebut dengan kigede. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan tausiahnya dengan maksimal. Sehingga kita pulang dari pengajian ini mendapat ilmu yang manfaat. Amin ya Rabbal. Dan tentunya tak lupa sekali lagi mohon maaf. Apabila ibu-ibu wong Riki ini punten. Wih jika kita mau di negeri mangan ning prasmanan jeng. Bukan ya. Sampun disediakan ibu misampun kan gie. Sampun ala kadari Wanten. Karena ini kunyediakan mungkin wong-wong sing ning luar. Sing rauh beriki. Bukan apa-apa bu ya. Kang kita tamung gie. Masa-masa ke dewek di pangan dewek gie. Bukan tegur muka temu ya. Setuju ya. Ikhlas ya. Alhamdulillah. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tapi mohon. Ibu-ibu ini bocah alite. Mungkin ceramah lagi berlangsung. Napik rim. Napik jejorang. Kita dengarkan ya. Mungkin iku sing bangkit disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bilai taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sheikh Hunan Karim. Al-Ustaz Mujitahid Jazuli. Semoga Allah membalasnya dengan berlipat-lipat kebaikan. Jazakallah ahsan al-jazah.